Intro Alhamdulillah akhirnya lobby kedua Erick Thohir ke FIFA membuahkan hasil positif Indonesia kembali jadi tuan rumah piala dunia Federasi Sepak Bola Dunia FIFA akhirnya mengambil keputusan tegas yang berpotensi menjadikan Indonesia sebagai tuan rumah piala dunia U17 2023 Keputusan ini diambil berbarengan dengan kedatangan Ketua Umum Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI Erick Thohir ke Eropa untuk bertemu Presiden FIFA Gianni Infantino Dilansir dari bolasport.com, Erick Thohir akan melobi FIFA untuk menjadi tuan rumah piala dunia U17 2023 setelah FIFA resmi mencoret Peru dari tuan rumah piala dunia U17 2023 sebelumnya FIFA dengan sangat menyesal telah mencabut hak tuan rumah Peru untuk piala dunia U17 2023 setelah diskusi ekstensif antara FIFA dan Federasi Sepak Bola Peru Kata FIFA FIFA pun bakal mencari tuan rumah baru untuk menggelar piala dunia U17 2023 yang tetap dijadwalkan berlangsung pada 10 November hingga 2 Desember 2023 tahun ini Tetapi Biro Dewan FIFA sekarang akan menunjuk tuan rumah baru pada waktunya langkah itu dilakukan mengingat ketidakmampuan negara tuan rumah memenuhi komitmennya untuk melengkapi infrastruktur yang dibutuhkan Untuk menggelar turnamen meskipun hubungan kerja yang sangat positif antara FIFA dan Peru telah ditentukan bahwa sekarang tidak ada cukup waktu untuk mengamankan infrastruktur yang diperlukan dan penyelesaian pekerjaan yang diperlukan Dengan pemerintah Peru sebelum tanggal dimulainya turnamen FIFA ingin mengucapkan terima kasih kepada FPF atas upaya mereka Ujar FIFA menambahkan Memanfaatkan kekosongan tuan rumah piala dunia U17 2023 Erik Thohir akan mengobati kekecewaan fans sepak bola Indonesia dengan menawarkan diri sebagai tuan rumah baru piala dunia U17 2023 Erik Thohir bawa proposala dan langsung bertemu FIFA usai Peru mundur dari tuan rumah piala dunia U17 2023 Tulis bolasport.com di judul artikelnya Malam ini saya akan berangkat ke Eropa untuk bertemu FIFA Saya akan menjelaskan secara detail peta biru Garuda mendunia kepada FIFA Kata Erik Thohir Tidak hanya membawa peta biru Erik Thohir datang ke FIFA untuk menyelamatkan sepak bola Indonesia setelah dinilai gagal menjadi tuan rumah piala dunia U23 2023 Erik Thohir akan memperjuangkan semaksimal mungkin bahwa tidak ada hukuman berat dari FIFA kepada Indonesia Saya akan bicara bukan tentang persepsi tapi proses ke depan Kata Erik Thohir Keputusan final siapa tuan rumah piala dunia U17 2023 sendiri memang sampai saat ini belum diambil Namun mari kita doakan bersama semoga usaha ketua umum PSSI Erik Thohir ini membuahkan hasil positif Dan Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah piala dunia U17 2023 oleh FIFA Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?